Oke, teman-teman, sudah siap untuk virtual tour hari ini, are you ready? Yes, I'm ready! Halo, Merah. Oke, Kak Rani. Kak Rani is the owner of Mabukul Sugar Collider, teman-teman. Kak Rani adalah pemilik dari Sugar Collider. Sekarang, kita akan tahu tentang Sugar Collider. Oke, ini adalah Sugar Collider. Suara Sugar Collider ini disebut Crabing. Oh, ini namanya? Crabing, Crabing, Crabing. Apa jeritan? Ulam, Sugar Collider. Sugar Collider jenis klasik grey. Nah, Sugar Collider jenis klasik grey ini berasal dari Papua. Oh. Habitat aslinya Papua dan benua Australi. Jadi, kira-kira bagaimana proses perkembang siapannya? Iya, oke. Sugar Collider berkembang melihat seperti mamalia lain. Dia melahirkan ya, terus dan hanya memiliki anak dua ekor setiap kelahiran. Masa hamilnya Sugar Collider hanya 16 hari, cepat dan apabila udah lahir, dia akan berkembangnya, berkembang besarnya di kantong seperti yang saya tunjukkan tadi, di kantongnya ini. Nanti dia akan berkembang di sini, dari lahir dari sini, ini kelaminnya, terus akan besar di kantongnya ini. Seperti itu. Nah, di kantongnya itu, dia akan bertahan selama dua bulan. Apabila kantong hidupnya udah cukup, dia akan keluar sendiri dari kantongnya, untuk mencari makan sendiri. Ya, seperti itu. Teman-teman, ya, Super Collider ini. Ayo, tadi. Dalam sekali melahirkan, ada berapa Super Collider yang bisa dilahirkan, teman-teman? Satu anak-anam. Satu anak-anam, dua. 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 Ada bulat-bulat di bagian dekat perutnya. Seperti itu. Terus, kalau dia udah dewasa, kepalanya akan botak. Itu terlihat Super Collider jantan. kalau sugar glider betina kalau sugar glider dibawa kemana-mana itu bisa oh bisa sugar glider bisa dibawa kemana-mana tapi biasanya kalau pergi ke mall juga suka bawa sugar glider jadi sugar glider itu dibawa ke mobil bisa gak? oh bisa bisa dibawa ke mobil tapi jangan ditinggal di dalam mobil sama seperti kita kalau kita dalam mobil dalam keadaan mobil mati kan tidak bisa bernama-sama sugar glider pun gak bisa tapi bisa dibawa ke mall atau mau diajak main itu sugar glider bisa bagaimana Pak Alia? kalau ditinggal di kasur gak apa-apa kalau boleh ditinggal di kasur boleh sih sebenarnya cuman kan nanti takutnya sugar glider-nya itu ketendu takutnya mati sebenarnya kalau mau diajak main ke kasur ya gak apa-apa sama seperti kusing bisa kalau kasurku pendek jadi gak gampang jatuh paling cuma jatuhnya gitu aja iya bisa itu salah satu cara buat nginati sugar glider bisa kita ajak tidur bisa kita ajak tidur juga bareng maksudnya gitu bisa mana Kak raksanya? telah tahu tentang sugar glider about sugar glider this animal is cute and small ustazah i love it i want to make a pet in my house but my mother don't like pet in the house selanjutnya 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 kakakakak i Ustazah, I want to give testimony. Oh, ya, ya. You can give your testimony. I can see good animals like sugar glider. I can tell that sugar gliders are omnibus. Animals that eat fruit and lamb such are active at night. I'm not surprised. My uncle has some in his house. They eat fruit and they harvest. Ustazah, I want to give testimony. Oke, Ulin, oke. Ulin, silakan, you give testimony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, I'm small and cute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, I'm so cute. Ustazah, I'm so cute. Hai, teman-teman. Oke, Kak. Kusada Dwi, kita foto dulu, ya. Halo, Kusada Dwi. Bisa dibuat. You can close our meeting today, Kak Dwi. Kusada Dwi. Take a picture. Yeah, let's turn on your camera, everyone. Turn on your camera and say, one, two, three, please. Okay. Sugar glider-nya 44. Okay, finish. Thank you. Ustazah, I'm so cute. Alhamdulillah. Okay, thank you. Nah, sekarang Ustazah serahkan Ustazah Dwi. Thank you, Kak Rani. Thank you. Thank you, Kak Rani. 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 Bye. Bye. Bye.